Aku mau cerita Diam aja kakak Tunggu, mau cerita Aku Pahlawan Lingkungan Ini sama ibu dilihat Ini namanya Adi Ini kakaknya Adi, namanya Bunga Tuh Sore-sore Adi main kereta api Nah, kakak tau suara kereta api? Tutut Bukan gejas-gejas-gejas, bukan? Tuh, Adi lagi bermain kereta api kesukaannya Dan kakak Bunga lagi asik membaca buku Kelihatan? Kakak suka baca buku enggak? Bukan Gak bisa ya? Nanti belajar membaca ya Lihat, lihat Terus kakaknya teh bilang Dek, coba lihat Pohon jambu ini banyak buahnya Wah, jambunya merah-merah ya Kata Adi teh sambil ditunjukin kena bukunya Hei, jangan pegang buku kakak Tangan kamu masih pegang makanan Habiskan makananmu dulu Lalu cuci tangan sampai bersih Kalau sudah bersih, boleh pegang buku kakak Tuh, kalau tangannya kotor Tidak boleh pegang buku ya Nah, Adi segera menuju wastafel untuk mencuci tangan Maaf ya kak, kata Adi teh Tuh kata kakak Bunganya teh Adi, sampahnya dibuang ke tempat sampah dong Remah-remah makanan ini bisa mengundang semut datang Maaf ya kak, nanti Adi bereskan Kakak suka buang sampah ke tempatnya enggak? Suka Nih, Adi Tempat sampahnya bukan yang itu Tuh, ketika Adi membuang sampah Ketempatnya salah Jadi, kotak sampah itu ada beberapa jenis Tuh, kata kakak Bunga teh Adi Tempat sampahnya bukan yang itu Tempat sampahnya warna hijau Untuk sampah yang mudah busuk Kalau yang ini untuk sampah yang sulit busuk Bungkus ini juga ya kak Tuh Tuh Kakak Ada warna Apa aja? Merah Merah, kuning, hijau Ada tiga warna ya tempat sampahnya Warna kuning Untuk sampah anorganik Atau sampah yang sulit terurai Seperti plastik Kaleng Botol minuman kemasan Dan sejenisnya Warna hijau Untuk sampah organik Atau Sampah yang mudah terurai Seperti apa? Dah Pun Pulit buah Potongan sayur Dan sejenisnya Warna merah Untuk sampah berbahaya dan beracun Seperti bahan-bahan kimia Botol bekas kemasan cairan kimia Pecahan kaca Baterai Hingga alat elektronik Tempat sampah ini Dapat menghindari bahaya Bagi petugas atau orang lain Merah, tidak? Iya Tuh Kesokan paginya Adi dan kakaknya Berangkat ke sekolah Kakaknya Adi Mengambil tempat makan Dan tempat minum Yang diletakkan di meja makan Kita bawa tempat makan Dan tempat minum ini ya Ajak bunga Kenapa kita bawa bakal ini kak? Tasku jadi berat kak Aku mau jejian saja kak Kata Adi Adi Selain membawa bakal dari rumah Lebih sehat Kita juga dapat menguari Sampah bungkus makanan Jelas kakaknya Sepanjang perjalanan menuju sekolah Adi dan kakaknya Melihat banyak orang membuat Sampah sebarangan Air selokan itu kok bisa Sampai ke jalan sih kak Kata Adi Iya Banyak yang buang sampah Sembarangan Sehingga selokan jadi tersumbat Kata kakaknya Tuh Kak, lihat orang itu Membuang sampah dari mobil Seenaknya Ini juga banyak sampah Botol-botol bekas Ah, itu juga Tunjuk Adi Nah Ini gambarnya Sampahnya di jalanan ya Sayang sekali ya Banyak orang tidak sadar dampaknya Membuat sampah Tidak pada tempatnya Ucap kakak bunga Nah, lihat Sampai sesampahnya di sekolah Bunga berpesan Dek Nanti kasih tahu teman-teman ya Untuk membuang sampah Sesuai jenis sampahnya Ke tempatnya Siap kak Kata Adi Sampai sebelum pelajaran dimulai Adi mulai berbicara Di depan kelas Teman-teman Aku ingin mengajak kalian Untuk membuang sampah Sesuai jenisnya Apakah teman-teman tahu gak ya Warnanya Tadi warnanya apa aja Me Pinter Dan sekolah ini Jelas Adi Yuk Nah ini Untuk sampah-sampah yang mudah membusuk Seperti daun Sayuran Buah-buahan Sampah makanan Dan sejenisnya Bisa dibuang di tempat Sampah berwarna Hijau Pinter Untuk sampah yang sulit busuk Seperti botol minuman Plastik Bungkus jajanan Di tempat warnaku Pinter Kalau itu Sampah yang berbahaya Berbahang kimia Seperti baterai Bekas suntikan Di tempat apa Warna Me Pinter Ada teman Adi yang bertanya Adi Kalau daun dan bekas makanannya busuk Bukannya jadi bau Tanya temannya Adi Tata Adi Nggak apa Nanti sampahnya akan hancur Dan bisa menjadi pupuk kompos Tuh Ya Bisa jadi pupuk ya Buat tanaman ya Nih Setelah pelajaran di kelas tadi Adi mengajak teman-temannya Untuk peduli terhadap lingkungan Adi mengajak teman-temannya Untuk Mengut sampah Dan menilas sampah Di lingkungan sekolah Tuh Pakah suka buang sampah? Nggak Kemana buang sampahnya? Kayak sampah-sampah Bintar Teman-teman Ayo kita kumpulkan sampah Dan buang di tempat sampah yang tepat Sudah siap teman-teman? Ajak Adi Kata teman-temannya gimana? Si? Siap 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 Siapa yang mau jadi pahlawan lingkungan? Siapa yang mau jadi pahlawan lingkungan? Aku Aku Gimana? Minjuk tangannya? Tunggu tangannya? Aku Gimana suaranya? Aku Tuh Kata teman-teman juga Adi juga Aku Aku siap Tuh Jadilah pahlawan lingkungan Tidak perlu punya kekuatan super Jadi pahlawan lingkungan Kamu hanya perlu Memilah sampah Membuang sampah di tempatnya Memurangi sampah Dengan membawa tempat makan Dan tempat minum Kakak suka membawa tempat makan ya? Bokal makanan ya? Sama botol minum ya? Mendaur ulang sampah Seperti bikin Apa? Dari botol kemarin? Kayak itu Kayak di Sopo Jarwo Bikin mobilan ya? Bikin itu Kincir ya? Membuat pupuk dari sampah yang mudah busuk Seperti bekas pisang Kulit pisang Bisa Tuh Mengenali sampah Warna hijau Untuk sampah organik Seperti tadi Daun Kulit pisang Makanan Sayuran Enggak Ini masalah gambarnya ya Kalau warna kuning Baru buat keresek Buat botol Buat drijen gini Nuh warna merah Buat kayak gini Ya Kalau ini? Ini warna hijau Harusnya Ini? Ini warna kuning Nah Tuh bisa Sampah Gunakan gelas Atau botol minuman Yang dapat digunakan kembali Untuk mengisi air minum Seperti botol minum kakak ya Bisa diisi lagi ya Dari penggunaan sedotan plastik Tuh Jadi sampah Harusnya nanti dibakar ya Mengelola botol Minuman plastik Yang tidak terpakai Menjadi media tanam Atau benda lainnya Yang bermanfaat Tuh kakak punya ya Biasakan untuk membawa kantong belanja sendiri Ketika belanja Mengumpulkan sampah plastik Yang dapat didaur ulang Dan dikumpulkan ke bank sampah Seperti apa? Botol ya Itu lahir mineral ya Mineral Itu kakak Kakak mau Jadi pahlawan lingkungan Buang sampah pada tempatnya Iya Pinter Udah Bobo Bobo running to